Halo semuanya apa kabar? Kalian gimana kabarnya? Sehat semua ya? Aku Mr. Andre kali ini akan menceritakan lanjutan dari anak Tang San bernama Tang Wulin. Kali ini monster Sri Lanka dengan Kapten Tang Wulin disambut pesta penyambutan dari Akademi Royal dari Kerajaan Star Luo. Dan inilah ceritanya. Pakaian dan penampilannya yang tampan memalingkan kepala. Namun, perhatian itu cepat berlalu. Lagi pula, ada banyak yang menghadiri perjamuan dengan kostum indah. Meskipun Yue Zheng Yu tampan, dia baru berusia 16 tahun. Dia masih kurang memiliki temperamen dewasa dari orang dewasa. Yue Zheng Yu, jangan berani, berani lari dariku. Kamu sebaiknya menjelaskan sendiri. Xie Xie mengikuti Yue Zheng Yu ke aula perjamuan. Dia sedikit keras dan menarik lebih banyak penonton daripada Yue Zheng Yu. Yue Zheng Yu berbalik dan menatapnya sambil tersenyum. Apa yang kamu ingin aku katakan, sayang? Xie Xie awalnya dipenuhi dengan kemarahan yang mendidih, tapi dia merinding di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar kekasih Yue Zheng Yu. Seolah, olah seember air dingin telah terciprat padanya. Api amarahnya langsung padam. Aku tidak mengenalmu, Xie Xie berbalik darinya. Dia mengambil minuman dan menghadap ke arah lain. Yuanen Yehui dan Xu Xiaoyan berjalan ke aula perjamuan berturut-turut. Ketika Xie Xie melihat Yuanen, dia tampaknya telah mencengkeram sedotan yang menyelamatkan jiwa. Dia berjalan cepat ke arahnya. Yuanen, Yue Zheng Yu mengganggu aku. Bagaimana dia bisa bersikap seperti ini? Petik 2. Yuanen Yehui berkata dengan datar, jangan datang kepadaku dengan hal-hal yang ada di antara kalian berdua. Mereka tidak ada hubungannya dengan aku. Petik 2. Xu Xiaoyan tertawa, dan dia bersorak lembut. Berkumpul, berkumpul. Wajah Xie Xie tidak pernah lebih tipis dari wajah Yue Zheng Yu. Ketika dia mendengar ini, dia segera berbalik ke arah Yuanen Yehui dan berkata dengan malu, malu, kamu tahu, bahkan Xiaoyan mendorong kita untuk menjadi pasangan. Enyahlah. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya dan berjalan langsung ke aulah. Xie Xie memberikan tanda tangan pada Yue Zheng Yu. Yue Zheng Yu tidak mau menunjukkan kelemahan dan menjawab dengan senyum genit. Itu membuat Xie kesal Xie sampai kehilangan ketenangannya dan dia berlari cepat setelah Yuanen Yehui. Setelah itu, Yue Zheng Yu berjalan ke Xu Xiaoyan. Wanita cantik, bisakah aku mendapat kehormatan menjadi mitra dansa untuk malam ini? Xu Xiaoyan terkikik. Bagaimana kamu tahu bahwa akan ada tarian malam ini? Yue Zheng Yu menjawab sambil tersenyum, setiap jamuan memilikinya. Bagaimana dengan itu? Ingin menjadi mitra dansa aku? Petik 2. Xu Xiaoyan menjawab, tentu. Yue Zheng Yu menjentikkan jarinya dengan keras. Kamu benar, benar wanita yang cantik. Xu Xiaoyan mengangguk dengan sungguh, sungguh dan berkata, Aku. Aku pikir juga begitu. Aku tidak berpikir kamu jelek. Petik 2. Yue Zheng Yu tersenyum pahit. Jangan terlalu keras, bukan. Tapi, ketika dia mengatakan ini, dia memperpanjang suku kata dengan sengaja, lalu dia tiba, tiba mencondongkan tubuhnya dan bergerak lebih dekat ke Xu Xiaoyan. Ketika Xu Xiaoyan mundur secara naluria untuk menghindar, tubuh bagian atasnya benar, benar membungkuk ke belakang. Yue Zheng Yu terkejut menemukan betapa fleksibelnya dia. Dia dengan mudah membungkuk lebih dari 60 derajat tanpa ragu, ragu. Tapi apa? Xu Xiaoyan menatapnya, menjaga punggungnya membungkuk. Tapi apakah kamu benar, benar berpikir bahwa aku jelek? Mata biru Yue Zheng Yu menatap Xu Xiaoyan dengan penuh perhatian. Tatapannya dipenuhi dengan cahaya yang tulus. Tiba, tiba, Xu Xiaoyan merasa bingung. Sudah cukup, kamu. Bangun dengan cepat. Ini sangat tidak pantas. 2. Yue Zheng Yu hanya menegakkan punggungnya setelah dia mengatakan itu. Dia dengan ringan menarik Xu Xiaoyan untuk membantunya bangkit kembali. Kamu belum menjawab pertanyaanku, kata Yue Zheng Yu lembut. Xu Xiaoyan bergumam, aku biasanya tidak memiliki pendapat yang baik tentang Playboy. Bagaimana kamu tahu bahwa aku Playboy? Yue Zheng Yu menyentuh hidungnya. Ketika aku pertama kali bertemu kamu, kamu sudah melecehkan Yuanen. Bisakah kamu mengatakan bahwa kamu bukan Playboy? Xu Xiaoyan berkata sambil mendengus. Er, itu tidak masuk hitungan. Pada waktu itu, aku pikir dia adalah penguasa roh jahat dan aku sengaja melakukannya. Sebenarnya, aku tidak pernah punya pacar. Bukankah itu jauh dari yang kamu harapkan? Yue Zheng Yu berkata dengan ekspresi malu, malu. Xu Xiaoyan berkata dengan tegas dan adil, berapa umurmu? 16. Menurut Undang, Undang Federasi, kamu hanya dewasa setelah berusia 18 tahun. Sudah sangat tidak pantas bagi kamu untuk memikirkan tentang hubungan dan hal, hal ketika kamu baru berusia 16 tahun. Apakah kamu bahkan berpikir untuk mendapatkan pacar? Tindakan kamu pasti akan dikritik oleh masyarakat. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu telah bertentangan dengan harapan aku ketika kamu seorang kenakalan remaja? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Semua orang akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan kamu. Petik 2. Dalam kompetisi keterampilan akting, kapan Xu Xiaoyan pernah kalah dari siapapun? Setelah dia selesai, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia berkata dengan sungguh, sungguh, jangan biarkan hormon masa muda menguasai pikiranmu. Dia membalik rambutnya yang panjang dan melompat-lompat. Yue Zheng Yu menatap Xu Xiaoyan dengan mulut ternganga saat dia berjalan ke aula. Dia tetap seperti itu selama beberapa waktu. Apa yang baru saja terjadi? Benar saja, hidup adalah teater. Itu semua tergantung pada bakat seseorang untuk berakting. Dia tidak pernah tahu bahwa gadis muda ini sangat terampil. Dia mendapat kesan bahwa Xu Xiaoyan benar, benar terpesona oleh penampilan tampannya. Saat ini, aula secara bertahap mengisi dengan tamu yang masuk. Mereka yang menemukan diri mereka di antara jajaran korps diplomatik dari dua benua tidak diragukan lagi adalah ahli di bidangnya masing-masing. Ada orang, orang dari semua lapisan masyarakat. Tapi dari segi usia, siswa dari Shrek Akademi jelas adalah yang termuda. Dalam waktu singkat, Yue Zheng Yu melihat tetua Kai dan Wu Zhang Kong. Tetua Kai mengenakan gaun putih perak. Dia tampak anggun dan mulia. Dia memancarkan kemegahan samar yang sulit untuk diungkapkan. Penampilannya segera menarik perhatian semua orang di dalam aula. Meskipun dia tampak keriput, karena alasan yang tidak jelas, semua orang merasa bahwa dia adalah kecantikan yang tak tertandingi di zaman itu. Wu Zhang Kong berdiri di sudut aula. Dia menikmati segelas minuman dinginnya perlahan. Jika bukan karena permintaan tetua Kai, dia tidak akan mau menghadiri jamuan makan seperti ini. Dia tidak pernah menyukai tempat yang ramai. Dia tidak terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan pakaiannya yang biasa. Dia mengenakan jas putih dengan kemeja putih dan celana panjang. Pakaian itu tampak seperti biasa, tetapi ketika dia memakainya, dia menonjol dari yang lain. Di antara yang lainnya, dia unik. Meskipun dia berdiri di sudut, dalam beberapa saat, dia sudah dipukul setidaknya tujuh kali oleh wanita yang membual tentang kecantikan mereka sendiri. Wu Zhang Kong bersikap sopan seperti biasanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya ke arah mereka dengan ekspresi dingin. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak memancarkan aura dingin. Namun, wanita yang ditolak tidak mau terlalu jauh darinya. Mereka semua mencuri pandang padanya dari dekat. Kadang, kadang, mata mereka menunjukkan tatapan pura-pura. Dalam hal penampilan luar, tubuh ramping Wu Zhang Kong, penampilan tampan, rambut sebahu, dan sikap dingin benar, benar sempurna. Dia adalah citra pangeran yang menawan pada kuda putih dari mimpi para wanita. Mata Wu Zhang Kong hanya terfokus pada mengamati sosok murid-muridnya. Dia melihat Sie Sie, Yuanen Ye Hui, Su Xiaoyan, dan Yue Zheng Yu. Kemudian, dia melihat Ye Xing Lan dan Su Li Zi yang berjalan masuk hanya mengenakan seragam mereka. Meskipun Panitia telah meminta semua orang untuk menghadiri perjamuan dengan pakaian formal, itu bukan aturan yang ketat. Ye Xing Lan dan Su Li Zi tidak dilarang masuk dan masih diizinkan masuk. Keduanya segera menemukan sudut, tempat dengan makanan tepatnya. Su Li Zi terus memberikan makanan kepada Ye Xing Lan. Ketika Ye Xing Lan menggelengkan kepalanya, dia akan melemparkannya langsung ke mulutnya. Ketika Ye Xing Lan menerima makanan, dia akan tersenyum bodoh. Tapi di mana Tang Wu Lin dan Gu Yue? Sudah waktunya, mengapa mereka belum datang? Wu Zhang Kong menyipitkan matanya sedikit seolah, olah tenggelam dalam pikirannya. Di mata para pengagum wanita yang waspada, pangeran yang sedingin es itu tampaknya memiliki kualitas melankolis. Itu membuat mereka menatapnya dengan lebih banyak kegilaan. Selamat datang, semuanya, keperjamuan malam ini. Salam, aku Si Malan Siau, Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri Kekaisaran Bintang Luo di Benua Bintang Luo. Aku senang melihat begitu banyak teman baik dari berbagai profesi di Benua Douluo. Malam ini, mari kita minum sampai kita jatuh. Malam ini, kita akan mengadakan beberapa pertandingan. Kami juga akan memilih pria dan wanita berpakaian terbaik, pria paling tampan, wanita tercantuk, dan pasangan menari paling anggun. Mereka semua akan menerima hadiah yang disediakan oleh Kekaisaran Luo Bintang kita. Petik 2 Si Malan Siau adalah seorang pria parubaya yang berperawakan besar dengan rambut pirang. Dia tampak tampan, dan suaranya magnetis dan persuasif. Ketika dia berbicara, suasana seluruh aula langsung hidup. Berbagai minuman beralkohol disajikan oleh staff menunggu yang masuk dalam satu file. Segera suasana jamuan itu bertambah energi. Oke kita ke cerita selanjutnya yaitu penampilan menakjubkan dari Tang Wulin yang menggunakan setelan jas buat guyue. Membuat Tang Wulin menjadi sangat tampan dan berkilau di pesta perjamuan itu. Di tengah ruang perjamuan ada lantai dansa besar seluas 50 meter. Setelah musik dimulai dan para penari terkemuka dari Star Luo Empire melangkah ke lantai dansa, itu menandakan bahwa jamuan makan telah resmi dimulai. Pada saat itu, dua sosok berjalan perlahan melewati pintu masuk. Saat mereka melangkah ke aula, musik baru saja dimulai, dan lampu sorot bersinar di pintu masuk. Sorotan menarik semua mata ke arah pintu masuk, dan semua orang di perjamuan segera melihat keduanya. Gadis dengan penampilan halus mengenakan gaun wan, pis putih keperakan. Gaun itu disulam dengan pola, pola tekstur, dan rambutnya yang panjang tergerai di pundaknya. Matanya memproyeksikan perasaan bangsawan yang dingin. Dia tidak cantik luar biasa, tetapi karena suatu alasan yang tidak dapat dipahami, dengan sorotan di atasnya, dia tampak seperti bulan yang cerah yang naik ke atas lautan. Dia menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Temperamennya yang tak terlukiskan menarik hati semua orang. Hamelin,nya setinggi lutut, yang tidak rendah. Sepasang betisnya yang ramping dan ramping terbuka, dan kakinya sangat indah. Mereka benar, benar lurus, halus dan proporsional. Yang lebih berat dan dia akan tampak gemuk. Yang lebih kurus dan dia akan tampak kurus. Dengan tambahan sepatu peraknya yang bersinar seperti kristal, dia tampak seperti peribulan yang turun ke alam fana. Tangannya mengenakan sarung tangan perak yang terbuat dari renda yang memanjang hingga sikunya. Tidak ada sulaman yang tidak perlu pada mereka. Lengan kirinya terkunci ke pemuda di sebelahnya. Anak itu berdiri tegak dan lurus. Dia ramping tetapi tidak bertulang. Bahunya lebar dan punggungnya lurus. Dia memiliki rambut hitam seperti temannya yang bergelombang dan longgar. Dia mengenakan celana panjang hitam lurus sempurna dengan satu garis hitam bercahaya berlari di sisi masing-masing kaki. Dia mengenakan korset hitam, dan kemeja putihnya berlipit dari atas ke bawah dengan kancing tersembunyi. Kerahnya hitam legam bersama dengan dasi hitam. Di bawah cahaya yang bersinar, kemeja beludru ungu, nya adalah yang paling mempesona dari pakaiannya, pas bentuk dan bersinar cemerlang. Jika dikatakan bahwa gadis muda di sampingnya menarik perhatian seluruh aula dengan temperamennya, dalam kasusnya, selain sosok dan pakaiannya, itu adalah wajahnya yang tampan yang menarik nafas kekaguman dari orang-orang. Dia memiliki mata besar, bulu mata panjang yang membuat iri setiap wanita, dan jembatan hidung lurus dan lurus. Dia murni kesempurnaan, bahkan tanpa mempertimbangkan temperamennya. Dilengkapi oleh pakaian yang dibuat khusus, dia sempurna. Jika seseorang harus menemukan kesalahan padanya, maka mungkin itu karena dia masih terlalu muda. Wajahnya masih sedikit kekanak, kanakan tentang hal itu. Meski begitu, mereka masih menarik gelombang terengah, engah begitu mereka muncul. Mereka telah menjadi pusat perhatian. Spotlight dioperasikan secara manual. Ketika kebetulan menangkap sosok pasangan ini, secara alami tetap melekat pada mereka. Pada saat itu, seolah-olah mereka telah berubah menjadi pangeran dan putri perjamuan malam. Sima Lansiao yang berdiri di tempat yang lebih tinggi telah memperhatikan mereka sejak awal, dan dia yakin bahwa pertandingan yang dibuat di surga ini berasal dari benua Douluo. Itu karena dia tahu semua orang di korps diplomatik Starluo Kontinen. Dia memiliki kesan tentang mereka semua dalam benaknya. Memori retensi yang luar biasa adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris negara. Sepertinya kita memiliki pesaing yang kuat untuk hadiah hari ini. Aku menyambut kamu berdua. Bolehkah aku tahu dari mana kamu berasal dari benua Douluo? Tang Wulin sebenarnya merasa sedikit canggung dalam pakaian formal. Dia selalu santai, dan dia berpakaian untuk kenyamanan. Dia tidak punya waktu untuk peduli tentang penampilan luarnya karena dia mendedikasikan waktunya untuk berkultivasi dan menempah. Kemeja itu pas untuknya, yang juga berarti bahwa itu agak membatasi gerakan tubuhnya. Namun, dia jelas merasa bahwa dia memegang tubuhnya lebih tinggi dan lurus karena kemeja itu. Gu Yue telah mengunci lengannya dengan tangannya saat mereka berjalan masuk. Ketika cahaya menyinari mereka, Tang Wulin tertegun sejenak. Tetapi dia adalah seseorang yang telah melihat dan mengalami banyak hal. Setelah beberapa saat terkejut, dia sadar kembali. Kami dari Akademi Srek di benua Douluo, suara Tang Wulin menyenangkan tetapi tidak bersemangat. Suaranya terdengar lembut, tetapi suaranya jauh. Tanpa mikrofon jiwa, hanya menggunakan napasnya sendiri dan dorongan dari kekuatan jiwanya, semua orang di aula dapat dengan jelas mendengar apa yang telah dikatakannya. Selamat datang di jamuan. Ekspresi si Malan Siau sedikit berubah saat dia berbicara dengan senyum tipis. Sorotan akhirnya meninggalkan Tang Wulin dan Gu Yue. Musik meningkat volumenya dan para penari di lantai mulai bergerak dengan gesit. Berbagai makanan disajikan. Wow, monitor kelas. Kamu seharusnya tidak seperti ini. Su Xiaoyan adalah orang pertama yang berlari ke arah mereka. Apa maksudmu? Tanya Tang Wulin dengan bingung. Su Xiaoyan terkikik. Kamu berdandan dengan sangat bagus. Tidakkah kamu takut aku akan jatuh cinta padamu? Petik 2. Tang Wulin memutar matanya. Kamu terlihat cantik juga hari ini. Su Xiaoyan memeluk lengan Gu Yue. Saudari Yue, ini pekerjaanmu? Bukan. Aku tidak percaya bahwa monitor kelas kami dapat berpakaian seperti ini. Tapi, bukankah kamu khawatir dia akan direnggut oleh wanita lain? Aku melihat, lihat barusan, dan ada cukup banyak wanita cantik, kamu tahu. Petik 2. Gu Yue tersenyum tipis. Aku tidak khawatir. Tiga kata sederhana, tetapi ketika mereka keluar dari mulutnya, mereka terdengar sangat percaya diri. Tang Wulin memandang mereka tanpa daya. Ketika semua orang bertambah tua, mereka semua berada pada tahap di mana kemudaan mereka mulai mendahului mereka. Bahkan dia sendiri jelas telah lebih memperhatikan gadis, gadis di sekitarnya. Jika bukan karena kultivasi yang keras, mungkin dia akan lebih memikirkan aspek masa mudanya. Dia selalu menahan diri. Dia tidak berani terganggu. Mungkin itu karena beban yang sangat besar dari hilangnya orang tuanya menekan hatinya setiap saat. Yang dia pikirkan adalah bekerja keras untuk memperbaiki dirinya sendiri sehingga dia bisa menyelamatkan orang tuanya sesegera mungkin. Semua orang sudah berjalan. Bidir Yue Zheng Yu bergerak dengan jelas. Dibandingkan dengan Tang Wulin, bahkan dia sendiri merasa bahwa pakaiannya sendiri tidak bagus. Oin utama adalah bahwa Tang Wulin benar, benar terlalu tampan. Dia unggul dalam penampilan dan tinggi badan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan itu? Tang Wulin, kamu akan berakhir tanpa teman jika kamu meneruskan ini, kamu tahu. Kata Yue Zheng Yu dengan jijik. Tang Wulin meliriknya. Oh, aku kira kamu punya banyak teman. Petik 2. Bibir Yue Zheng Yu berkedut. Saat dia melihat bayangan senyum Tang Wulin, dia mendengus, aku akan menjauh darimu. Dia bersiap untuk pergi, tetapi dia menyadari bahwa jalannya telah dilarang. Wajah, wajah yang tampak familiar muncul di hadapannya. Bukankah ini siswa dari Royal Star Luo Academy yang mereka temui sebelumnya hari itu? Angka, angka jelas di pihak mereka, dan mereka melihat Yue Zheng Yu dengan kebencian di wajah mereka. Orang ini memiliki mulut yang menyedihkan. Dia benar, benar membuat orang lain gelisah. Tang Wulin tersenyum tipis. Halo yang di sana. Mari kita secara resmi memperkenalkan diri. Aku Kapten Akademi Shrek yang menukar siswa dengan Star Luo Kontinen. Namaku Tang Wulin. Petik 2. Dia mengambil inisiatif dan berjalan mendekati mereka, melindungi Yue Zheng Yu di belakangnya. Sekarang berbeda dari sore. Ini adalah acara formal. Sebagai Kapten, ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkannya. Di pihak Royal Star Luo Academy, seorang pria muda jangkung yang terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun melangkah maju. Dia mengulurkan tangan dan mengguncang Tang Wulin. Halo, aku Kapten dari Royal Star Luo Academy menukar siswa ke benua Douluo, Luo Kinghan. Petik 2. Kedua Kapten berjabatan tangan. Tang Wulin langsung merasakan kekuatan besar yang datang dari cengkeraman orang lain. Itu seperti sepasang penjepit logam. Ini jamuan makan. Jika dia menangis kesakitan, itu akan menjadi urusan yang memalukan. Pertarungan kekuatan? Bukan. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Senang bertemu denganmu. Semoga kita saling belajar lebih banyak mulai sekarang. Petik 2. Ekspresi Luo Kinghan berubah dalam sekejap. Warnanya mengering dari wajahnya, dan dia menjadi sangat pucat. Dia merasakan tangan kanannya dihancurkan seolah, olah itu telah ditangkap di penggiling daging. Saat mereka berjabat tangan, telapak tangan Tang Wulin bergerak berirama. Kekuatannya yang luar biasa, sedikit remasan menyebabkan tulang. Tulang di telapak tangan Luo Kinghan bergeser sedikit dan saling bergesekan. Rasa sakit yang hebat disertai dengan kejang. Itu bukan sesuatu yang bisa dialami orang biasa. Namun, Luo Kinghan tahu bahwa dia tidak bisa berteriak apapun yang terjadi. Dia hanya bisa menggertakkan giginya saat wajahnya menjadi pucat. Dia berkeringat begitu banyak sehingga dia tampak seperti terjebak dalam hujan. Di pihak Akademi Shrek, semua orang tersenyum. Semua bisa melihat apa yang dilakukan Tang Wulin dan Luo Kinghan. Mereka berpikir sendiri bahwa tidak ada seorang pun di Akademi Shrek yang akan menantang Tang Wulin untuk kontes kekuatan. Itu benar, benar, bodoh. Tang Wulin hanya menjabat tangan Luo Kinghan beberapa kali sebelum melepaskannya. Setelah dia menganggup ke pihak lain, dia berjalan melewati mereka. Dua siswa Royal Star Luo Akademi menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Tang Wulin tampaknya tidak memperhatikan mereka saat dia terus maju. Bahwa mereka bertabrakan dan dua siswa Star Luo Empire terhuyung ke samping seolah-olah mereka diseterum oleh listrik. Kemudian, Tang Wulin berjalan melewati mereka begitu saja. Di sisi Shrek Akademi, yang lain mengikuti di belakangnya secara alami. Luo Kinghan tidak menghentikan mereka. Dia memasukkan tangannya ke sakunya. Telapak tangannya masih bergetar. Rasa sakitnya terlalu besar. Bocah ini benar, benar. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.